Finplus mulai aktif dan juga agresif menghubungi kontak-kontak yang ada di nomor HP kita. Nah, sedangkan kita ini sebenarnya nomernya bisa diambil nggak sih oleh Finplus? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Buat teman-teman semua yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar, terutama di Finplus ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang menarik ya. Katanya Finplus itu udah mulai kayak mengincar nasabah ya. Mengincar jadi kayak nomor HP kita, kontak-kontak yang ada di HP kita itu banyak yang diteleponin atau dihubungin. Nah, sebenarnya dapat dari mana mereka. Oke, Finplus ini kan aplikasi pinjol legal. Jadi seharusnya mereka memang tidak boleh mengakses HP kita atau kontak kita. Jika sewaktu-waktu aplikasi tersebut meminta izin ya, meminta izin untuk mengakses kontak, mengakses galeri, itu jangan sampai diizinkan, jangan diperbolehkan. Karena memang aturan dari OJK tidak diperbolehkan. Cuma, masalahnya kan kadang kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah, apa ya istilahnya, nggak pernah ada update itu loh. Tiba-tiba kita oke-okein aja, main-main oke aja. Tiba-tiba ternyata ada update dari aplikasinya, mereka nyedot nomor HP kita, terus kemudian update lagi dan mereka kayak semacam apa, tidak ada fitur itu lagi. Nah, itu kan bisa jadi terjadi. Bukannya kita seuzon, tapi sebaiknya ya kita memang waspada dan juga hati-hati. Oh iya, jadi buat teman-teman yang merasa kayak semacam halal seperti ini dan mulai ada yang menghubungi kontak-kontak kalian, coba segera dicek sekarang dari aplikasi kalian di Finplus itu, izinnya, mereka ada nggak izin untuk mengakses galeri dan juga mengakses kontak? Kalau ada, segera dimatikan izinnya. Karena itu yang menyebabkan mereka bisa mengakses kontak ke HP kita. Cuman harusnya sih enggak ya, harusnya memang nggak ada. Karena ini terlalu beresiko juga sih dari mereka kalau mereka nekat melakukan hal tersebut teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dibikirin, nggak usah terlalu dibikin pusing, cek aja segera di HP kalian. Kalau memang di HP teman-teman tidak ada izin ke situ, jadi nggak usah khawatir. Nah terus mereka dapat dari mana dong, kok bisa menghubungi kontak-kontak yang ada di HP kita? Jujur, ini setiap orang pasti akan berbeda. Karena bisa jadi data teman-teman itu bocor melalui aplikasi yang lain. Atau mungkin mereka mempunyai data teman-teman itu karena mungkin data kalian pernah diperjual belikan sesama antara pinjol-pinjol, atau mungkin kalian pernah minjol di tempat lain, atau mungkin ya data kan sekarang banyak ya tersebar ya. Jadi bisa jadi dari situ. Dan mereka juga belum tentu mendapatkan semua kontak-kontak dari teman kalian pastinya. Ya, oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tidak perlu takut, jika memang ini terjadi, langsung lapor Finplusnya, langsung lapor OJK. Ya, mau itu ditanggepin atau nggak, nggak masalah. Yang penting kita sudah lapor aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!